Dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju pada pemilihan presiden tahun 2024 terus mengalir dari sejumlah daerah. Menanggapi suara miring terhadap Ganjar Pranowo, relawan sahabat Ganjar Pranowo menanggapinya dengan dingin dan tidak mempermasalahkan terkait adanya perbedaan pendapat tersebut. Deklarasi dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada pilpres tahun 2024 dilakukan relawan sahabat Ganjar Pranowo di kota Semarang tepat di hari ulang tahun orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Ratusan relawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan diri sebagai barisan relawan pendukung Ganjar Pranowo. Relawan ini datang dari unsur petani, nelayan, ulama, serta pelaku usaha dari berbagai daerah. Terkait adanya suara miring terhadap Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Sahabat Ganjar Pranowo Jamroni menanggapi dingin suara-suara tersebut. Menurutnya suara miring merupakan hal yang wajar dan sebuah pembelajaran di dalam dunia politik, serta bagian dari perbedaan pendapat saja. Wajar suara-suara miring itu wajar. Kita tangkapi dengan santai, dengan korporional. Yang penting kita ingin mendukung beliau dalam program-program menjalankan perbedaan saat ini. Yang jelas masalah sudah tahu bahwa suara-suara miring itu sebagai sebuah wajar. Yang penting kita semuanya satu komponen, satu-satuan, satu-satuan, satu-satuan. Sebelumnya dukungan relawan Ganjar Pranowo maju pada pemilihan Presiden 2024 sempat membuat panas di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan Ketua DPP-PDIP Bambang Wuryanto menyebut kader yang mendahului arahan Megawati Soekarno Putri dianggap telah keluar dari barisan banteng. Tutuk Carita melaporkan.